Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng saya Rizky Abadi Nah di video kali ini saya mau bahas tentang rumah di belakang saya ini Nah ini udah keliatan ya Nuansa industrialnya Keren banget Seperti apa selengkapnya? Simak terus video ini Terima kasih telah menonton Nah ini kalau kita perhatiin Dari mulai di depan rumah Dia udah keliatan banget industrialnya Ini mulai dari gerbangnya ya Pintu gerbangnya Terangkap pintu garasi juga nih Nah ini kalau kita perhatiin Dia pake besi Udah gitu pake kawat Tuh seperti ini Dicat warna hitam Itu industrial banget teman-teman Nah ini tapi Buka pintunya gimana Bek? Gak ada orang ya? Ada ini coba Apa tuh? Lihat Kok gerak diri? Nah ini teman-teman Pintu otomatis ini bukan cuma gimmick ya Jadi misalnya kalian nanti beli rumahnya Sudah include dengan Gerbang otomatisnya ini Nah nanti kita bahas Dimana Masuk dulu yuk Sini yuk Begitu masuk Kita langsung ketemu dengan Area carport berukuran besar Nah ini cukup untuk dua mobil ya Ini Kira-kira ukurannya Lebarnya 6 Kemudian panjangnya kesini juga 6 Jadi 6 x 6 meter Dan rumahnya juga ini Memiliki luasan Lebar 6 Dan panjang ke belakang 27 meter Jadi kalau di Jumlah luasnya 169 meter persegi Karena Dia gak Gak terlalu Apa ya? Gak terlalu simetris Bentuk tanahnya Jadi ada miringnya sedikit Di belakang Nanti coba kita lihat Nah kemudian di bagian depan Nah ini Udah Industrial banget ya teman-teman Rumah ini memiliki konsep Modern Tapi dengan Nuansa industrial Seperti ini Nah contohnya ini nih Penggunaan roaster nih teman-teman Dia menggunakan roaster yang Kayaknya sih ini dari Tanah liat ya Kalau yang warna coklat ini Dia kan ada beberapa jenis Ada yang beton Dan ada yang tanah liat Nah kalau yang warna-warna coklat Seperti ini dia Terbuat dari tanah liat Kalau yang beton itu Abu-abu ya teman-teman Nah mungkin ini dipilih Warna coklat seperti ini Supaya gak terlalu monoton Jadi rumahnya kalau kita lihat Dia dominan warna Abu-abu Jadi kesan unfinishednya Dapet banget Dan industrial banget gitu Terus nanti ini Untuk sirkulasi udaranya Udah pasti di dalam Enak banget Karena ini roasternya Gak nutup permanen ya Dia ada bolong-bolongnya banyak Jadi udara bisa keluar masuk Dengan baik Nah di area karpot juga Bukan cuma ada beton ya Tapi di sebelah pinggir sini Ada area taman nih Yang memanjang Sepanjang karpotnya Jadi kita bisa tetap bertanam Bercocok tanam di area sini Dan ada hijau-hijaunya ya Juga bisa ditanamin pohon yang tinggi Dan di area teras ini teman-teman Nah ini kita bisa lihat Ini motor yang tadi ya Untuk gerbang Jadi semuanya ada di sini Mesinnya, sensornya Segala ada di sini Dan jangan khawatir Misalnya itu macet Atau terjadi sesuatu Dengan gerbangnya Atau remotenya Abis baterai Dia bisa dibuka Secara manual Dari sebelah sini Oke Dan kita sudah di area teras Di rumah ini ya teman-teman Ini adalah area terasnya Enak banget Karena memang dia terbuka Udah gitu lantainya Dia pakai Granite tile nih Tapi ini bukan yang glossy ya teman-teman Jadi ini Agak kasar Kenapa ya Karena ini area semi outdoor Jadi misalnya basah Dia pastinya gak licin Terus juga di bagian sini Ada taman kering nih teman-teman Nah ini Keren banget sih Menurut saya Jadi Sirkulasi udaranya Di dalam rumah tuh Dijamin enak banget Menurut saya sih Kalian malah gak perlu Nyalain AC Kalau misalnya punya begini Yang di dalam rumah ya Udah gitu Kita masuk yuk Nah Sebelum masuk Di depan sini Ada pintu utama Yang gede banget teman-teman Jadi ini Bener-bener gede Dan cuma satu Daun pintu aja Dan ini terbuatnya dari Ini kayu jati nih teman-teman Asli Solid ya Tuh Dia juga handle nya gede Sesuai dengan pintunya Ya Kita masuk Jadi ini teman-teman Kalau kita Perhatiin ya Yang di balik roaster itu adalah Jendela nih sebenernya Tuh Jadi ini bisa dibuka tutup ya Tentu kalau misalnya Hanya roaster dan Tanpa jendela seperti ini Itu rentan banget Sama nyamuk teman-teman Apalagi misalnya malam Dan untuk pencegahan Biar bisa tetap dibuka Kalian juga bisa kasih Semacam kawat nyamuk Seperti ini nih Nih Kalau Dari deket nih Kelihatan banget nih Jaring-jaring tipis Nah itu juga bisa kalian gunakan Misalnya malam-malam Tetap ingin terbuka Tapi misalnya Untuk lebih amannya lagi ya Kalian tutup aja Supaya kalau hujan juga gak nyiperat-nyiperat Kemudian di ruangan ini Ini adalah Ruang duduk ya teman-teman Nah Kalau tadi di depan banyak Didominasi oleh Materi unfinished Material unfinished Dan juga warnanya Lebih cenderung ke monokrom Dan rumah ini memang Dominan warnanya monokrom ya Jadi putih Abu-abu Hitam Tapi di bagian Area Ruang duduk ini Dia dikasih sentuhan Bata expose teman-teman Jadi ini sebenernya Dia batanya ditempel aja ya Jadi dibalik ini Dia udah ada dinding yang udah jadi Kemudian ketika Untuk finishingnya Dia dikasih bata tempel Seperti ini Jadi ini Tapi ini bata beneran Tanah nih Cuma dia tipis-tipis seperti ini Nanti kita lihat di sebelah sana ada Oke Area ruang duduk ini Area ruang duduk ini juga bisa kalian jadikan Sebagai area ruang tamu Atau bahkan area ruang keluarga ya teman-teman Karena ini luas banget Dia memiliki lebar 3,3 meter Sedangkan Panjangnya Dari depan itu Dari roster sampai sini Dia 6,2 meter Nah terus Karena di sebelah sana Dia ada jendela Dan pintu Yang bisa kita buka Jadi enak banget Crossing airnya di sebelah sini ya teman-teman Jadi udaranya tuh Crossing dengan sempurna Terus yang Menarik lagi Di bagian plafonnya Di atapnya nih Dia pakai Semen ya Di aci Khas Industrial Khas rumah-rumah industrial Jadi dia tidak dikasih Gipsum lagi Atau dikasih Penutup sejenisnya Dia tinggal di aci Kemudian dibiarkan warnanya Sesuai dengan Aslinya Terus dia dikasih juga Lampu-lampu Seperti itu Yang menguatkan kesan industrialnya Dan untuk memisah ruangannya nih Teman-teman Menarik Kenapa? Karena dia Tanpa sekat ya rumah ini Tapi dia tetap Membagi ruangannya Jadi kenapa Dia dikasih level Seperti ini Jadi kesini tuh Lebih tinggi Ini secara tidak langsung Dia membagi ruangannya Nah di area ini juga Sebenarnya bisa kalian Jadikan untuk area Keluarga Dan semacamnya Dan misalnya Kalian lihat di sebelah sini Nah Ini lampunya Pendek banget teman-teman Kenapa? Bukan tanpa sebab Lampu ini dibuat Agak turun Jadi rencananya Emang daerah sini nih Dijadikan area makan Teman-teman Jadi ini Untuk area meja makan Di sebelah sini Nanti aksesnya bisa Lewat sebelah sini Dan di sebelah sini Juga dikasih Sentuhan Bata expose Seperti Di area depan tadi ya Nih Yang saya ceritain tadi Jadi dia dibaliknya Ada dinding teman-teman Nah terus kemudian Dia ditempel lagi Dengan Bata expose Jadi Tipis-tipis seperti ini Tapi ini dia Nggak dipoles lagi Ataupun dilapisi cat lagi ya Kalau misalnya Teman-teman pernah Ke bandara Soekarno-Hatta Kalian bisa perhatiin Ada bata expose Yang seperti ini Tapi itu Sepertinya dia Dicat lagi Jadi glowing banget Teman-teman Tapi kalau yang ini Dia benar-benar Unfinish Oke Ralih ke area dapur Nah Ini dia Area dapurnya Ya Cukup luas Teman-teman Untuk ukuran Dapur Karena dia memanjang Dalam arti Dia tidak lebar Cuma dia memanjang Seperti ini Dan tabletopnya Dia pakai Granite tile Terus dia juga Mendapatkan Udara segar Dari taman Di depan tadi Teman-teman Tuh Jadi bisa kita buka Jendelanya Dan ini ada yang menarik Sini Ini Rumahnya dikasih Semacam Kawat nyamuk Tapi ini Tidak permanen Karena dia magnet Tuh Bisa dilepas Jadi kapanpun Kalian inginkan Dia bisa dipasang Atau dilepas Seperti ini Oke teman-teman Masih di area Dapur Ini misalnya Kalian beli Rumahnya Sudah include Dengan kitchen set Seperti ini Termasuk ini Sudah include Jadi apa yang kalian lihat Tapi tidak dengan Furniture nya Apa yang nempel Bahasanya gitu Jadi mulai dari pintu jati Terus Pusen aluminium Terus Bata expose Kitchen set Itu sudah Include dengan Paket pembelian rumah Dan di sebelah sini Teman-teman Di area bawah tangga Ini peruntukannya Sebenarnya Untuk Area cuci ya Ini area service Di sini Itu kenapa Dikasih Keran air Seperti ini Dan di sebelah sini Ada Saluran pembuangan Tuh Tapi meskipun ini Dibuat untuk Area service Atau area cuci Teman-teman Tapi menurut saya Kurang cocok ya Walaupun sudah disiapkan Keran air Dan area buangan Juga di sebelah sini Menurut saya tetap Tidak cocok Karena Kenapa Karena dia Levelnya Sama dengan level Tinggi dapur Dan tinggi Area ruang tamu Jadi harusnya dia Dibuat agak turun sedikit Supaya airnya Benar-benar Tidak keluar Dari area ini Kita masih bisa Membuat area service Atau area cuci Di bagian belakang rumah Kemudian di Sebelah sini Kita menuju Ke area kamar Tapi sebelumnya Kita bahas dulu nih Area kamar mandinya Nah ini adalah Area kamar mandi Dari rumah ini Teman-teman Berbeda dengan Area-area ruangan lainnya Yang cenderung warna monokrom Di area kamar mandi ini Dia kesannya lebih Clean ya Dengan pemilihan warna putih Dan ini ada Keramik motif bata Seperti ini Ini bukan bata Exposed seperti yang tadi ya Teman-teman Tapi ini keramik Cuma motifnya bata Warna putih Menegaskan kesan clean Dari kamar mandi ini Dan juga di bagian bawahnya nih Ada Keramik juga motif tegel Teman-teman Dan di sebelah sini Kita juga mendapatkan Udara Dan pencahayaan alami Teman-teman Tuh Ini kalau dipegang gini nih Udaranya berasa nih Yuk Kita lihat Area Kamar tidurnya Nah Ini adalah Area kamar tidur Di lantai satu Jadi rumah ini memiliki Tiga kamar tidur ya Teman-teman Dua di atas Satu di bawah Dan ini pintunya Nah Dia pakai Plywood teman-teman Kayu pintunya Dan tidak banyak motif Khas industrial tuh Kalau kita lihat Dia hanya tarikan Tarikan garis aja Di sebelah sini Supaya tidak membosankan Di area kamar tidur ini Dia mendapatkan Cahaya dan Udara yang alami Teman-teman Karena dia langsung terhubung Dengan area Taman belakang rumah Nih ya Kalau kita lihat Ada satu Dua Tiga jendela Di kamar tidur ini Dia memiliki Luasan Lebar Tiga koma satu meter Dan panjangnya Dua setengah meter Teman-teman Dan masih senada Dengan ruangan lainnya Di lantai ini Dia pakai plafon Yang Unfinish Teman-teman Jadi hanya di Aci biasa ya Tanpa dicat Tapi sekeliling Dinding kamarnya ini Dia dicat teman-teman Warna putih Nah ini yang saya ceritain tadi Teman-teman Sini Ini yang kawatnya Saya ceritain tadi nih Tuh Dia pakai magnet Oke Di area lantai satu ini Ini juga Kita masih mendapatkan Sealing yang tinggi Tapi ini bukan Sealing teman-teman Ini void ya Jadi di area ruang keluarga ini Voidnya tinggi banget nih Ini kurang lebih Sekitar 5 meter ada Ini ke atas Tapi dia bentuknya Tidak rata Seperti itu Karena mengikuti Bentuk atap Dan di Area belakang rumah Nah ini ada Area teras belakang Teman-teman Black light ya Enggak Nah rumah ini memiliki Lahan yang cukup luas ya Yaitu 169 meter persegi Jadi dia memungkinkan Di area belakang Dibuat Area taman terbuka Seperti ini Enaknya misalnya Punya Rumah itu Memang memiliki taman Di area depan Area belakang Tapi kalau minimal Ya area depan doang Atau area belakang doang Kalau berlebih Area depan Area tengah Area dalam Masih luas banget ya Teman-teman Jadi misalnya Kalian ingin membangun Ekstensi lagi Kesini Bisa Tapi menurut saya Jangan deh Begini aja Bagus udah Terus di Dinding sebelah sininya Dia dikasih Material Semen Kamprot ya Tapi ini Pengerjaannya halus Teman-teman Karena dia rata Kemudian Area dinding Di rumah ini Juga di luarnya Tidak semuanya Dicat teman-teman Jadi ini dibiarkan Terekspos ya Aciannya seperti ini Dengan warna alaminya Itu Tetap Menimbulkan kesan yang Industrial banget Tapi gak hanya dibiarkan Seperti itu teman-teman Walaupun gak dicat Tapi di Aslinya dia Dilapis lagi dengan Lapisan antibocor Teman-teman Tapi pilih yang warna clear Atau Transparan ya Jadi gak Biasanya kan Kalau kita lihat tuh Lapisan antibocor Warnanya abu-abu Putih Atau sekarang malah Ada yang luarin Warnanya seperti Warna-warna cat Bisa pilih Tapi kalau yang ini Dia pakai clear Karena dia tetap Ingin memberi kesan Industrial Atau unfinished Dari rumah ini Nice Oke Sebelum kita Ke area lantai 2 Saya mau cerita lagi nih Tentang tangganya Jadi ini tangganya juga Sesuai dengan Tema keseluruhan Dari rumah ini ya Jadi dia modern Nuansa industrial Dan tangganya ini Industrial banget teman-teman Karena dia terbuat dari Besi Yang ini hollow Railingnya Dan yang bawahnya ini Dia pakai lempengan nih Besi lempengan Tapi dia motif Vaporated Jadi dia bolong-bolong Seperti ini teman-teman Jadi gak terlalu Kaku ya Dibolong-bolongin gini Kesannya dia jadi Lebih ringan lagi Nah tapi Jangan takut teman-teman Meskipun dia Terbuat dari plat Tapi dia tetap Kuat kok Untuk dipijak Udah gitu Dia di handle-nya nih Di bagian railingnya Dia dikasih kayu Teman-teman Jadi Rumahnya gak cuma Bata expose Ataupun beton Ataupun besi Jadi dia diberi penyeimbang Berupa kayu Seperti ini Nah ini adalah Lantai dua Dari rumah ini Dan ini adalah Master bedroom ya Teman-teman Pintunya sama Seperti yang di bawah Dia pakai plywood Nah tapi Yang spesial di lantai dua ini Menurut saya adalah Lantainya teman-teman Nah dia pakai Parket kayu Bedainnya ini Gampang aja teman-teman Misalnya diinjek Dia agak sedikit bunyi Tek Tek Nah itu karena dia Memang pakai kayu Beneran parketnya Nah dipegang juga Tuh Berasa dia kayunya Motifnya juga Alami banget Natural Dan di sebelah sini Teman-teman Ini ada sedikit Cekungan ke dalam Ini Biasanya digunakan Untuk Penempatan lemari ya Untuk lemari pakaian Di sebelah sini Supaya dia rata dengan Dinding sebelah sininya Kan dia agak menjorok ke dalam nih Jadi misalnya kalian isi Sebelah sini Saya sarankan Custom lemarinya Karena supaya bisa Rata dengan Dinding di sebelah sininya Dan selain ada Cekungan yang tadi Saya ceritain teman-teman Di atas sini juga Ada buat penyimpanan nih Jadi misalnya kalian punya Koper Atau semacamnya Yang besar-besar Barangnya Bisa ditaruh di bagian atas ini Jadi tanpa Mengurangi space Dari ruangan Dan yang penting lagi nih Misalnya kalian ingin membangun Sampai ke area sini Dia juga sudah siap Misalnya kalian ingin Jadikan kamar gitu Ini udah tinggal Naikin aja Dindingnya ke atas Karena ini Strukturnya sudah disiapkan Untuk Dijadikan bangunan Di sebelah sini Wah Keren ya Bisa main bulu tangkis Ke area kamar kedua Di lantai dua ini Kita akan bertemu dengan area Transisi nih teman-teman Jadi ini Areanya sudah dibuatkan Ambalan seperti ini ya Bisa kalian letakkan Barang-barang koleksi kalian Atau bahkan juga Kalau kalian pengen kerja Bisa juga kan Naruh laptop Di sebelah sini teman-teman Dan yang menarik adalah Dia tidak menggunakan Cahaya Ya ini memang sekarang Kita pakai lampu Tapi misalnya ini Lampunya dimatikan Di siang hari Dia dapat skylight Dari sebelah sini ya teman-teman Tuh Hemat energi ya Nah Ini udah bagus teman-teman Tapi saya masih Nggak ngerti ya Kenapa di area Foye ini dikasih Tempat cuci tangan Atau hand bus ini nih Ya mungkin Pembuatnya punya maksud tertentu Supaya Kamar mandinya tetap luas Jadi dia taruhnya di sebelah sini Nah Area kamar mandi lantai 2 ini Agak sedikit berbeda ya Teman-teman Dibandingkan area kamar mandi lantai 1 Karena dia Konsepnya tidak lagi Putih seperti di lantai bawah Tapi dia dipadu dengan Keramik Motif Batak kecil-kecil seperti ini Tapi warna gelap Warna hitam Ya Ini adalah area Kamar kedua Di lantai 2 Luasannya sama Seperti kamar di lantai 1 Teman-teman Dia memiliki lebar 3,1 meter Sedangkan Panjangnya Dari depan ke belakang itu 2,5 meter Dan juga jendelanya Yang digunakan sama Ada 3 1, 2, 3 Bedanya hanya di Bagian lantai Teman-teman Karena di seluruh Area lantai 2 ini Kecuali di area kamar mandi Dia menggunakan Parket kayu ya Jadi nama rumah ini adalah The Blessed House Nusa Jaya Kalian bisa cek aja di google Atau di google maps Dan rumah ini dibanderol dengan harga 2,2 miliar rupiah Itu harga ketika video ini dibuat Tapi kalian langsung aja kontak Nanti saya cantumin juga Kontaknya di bawah Oke segitu dulu Dari saya Rizky Abadi Pamit undur diri Kalau kalian suka dengan video ini Seperti biasa Kalian like, subscribe Dan ditunggu komentarnya di bawah Oke segitu dulu Rizky Abadi Pamit undur diri Semoga menginspirasi Ciao Sub indo by broth3rmax